Pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa kembali Kabut-kabut bersama budak-budaknya Halo, antum-antum semuanya Ini ada sayembara yang hadiahnya fantastis besar Yakni 2 miliar Jadi saya tidak bisa membayangkan ya Bagaimana ketika uang 2 miliar Ini dibelikan es dawat Mungkin kabut-kabut sama budak-budaknya Ini bisa tenggelam dengan es dawat yang seharga 2 miliar tersebut Sehingga memudahkan mereka kembali ke negaranya Yaman Jadi hadiahnya 2 miliar Dan sayembara ini diadakan oleh Abu Vulkanik Facebook Abu Vulkanik Lebih lengkapnya Lihat di akun beliau Facebook Abu Vulkanik Kalau kesulitan untuk mendeteksi nama beliau Minta ke saya linknya Link Facebooknya akan saya kirim Jadi sayembaraannya adalah Barang siapa saja yang bisa membantah Basisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Yang berhasil menyimpulkan bahwa Nasab habaib itu terputus dan tertolak Ya Ini barang siapa yang bisa membuat Bantahan Atau anti-tasis Basisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Maka dia berhak menerima hadiah senilai 2 miliar Dan ketika dibelikan es dawat Akan bisa menenggelamkan kabib-kabib dan budak-budaknya Ya Tuh Jadi silahkan Sekali lagi Halo Para kabib-kabib dan budak-budaknya Ada sayembara 2 miliar Para sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Bagi Budak-budak kabib Yang ingin Membuat Pengkahan Atau anti-tasis Tesis Tesisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Saya kasih bocoran ya Untuk meruntuhkannya Saya bocorin Untuk meruntuhkannya Meruntuhkannya Tesisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Setidaknya ada 2 hal yang harus kalian bongkar Silahkan 2 hal ini kalian bongkar Kalau bisa Nanti Anda berhak Menerima Hadiah Senilai 2 miliar Yang pertama Yang pertama Adalah Kelemahan Metodologi penelitianya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Yang digunakan Dalam tesis beliau Jadi silahkan lemahkah Metodologi beliau G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Ini lemahkah Cari titik lemahnya itu bagaimana Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang kedua menghadirkan Atau menemukan referensi-referensi yang lebih valid daripada referensi yang dicampilkan oleh G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani di dalam tesisnya Atau setidaknya membungkam kelemahan referensi yang digunakan oleh G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Atau dalam hal ini silahkan Kalau ada kitab Sezawan Yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini adalah putra dari Ahmad bin Aisyah Silahkan kirim Nanti Anda berhak menerima hadiah senilai 2 miliar Para sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Ya Jadi Sekali lagi Tesisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Kalau kita baca Kalau kita gaji Kalau kita kriti Maka dalam tesis beliau ini Sudah ada tahapan sejarahnya Dan itu dilihat dari mana Bahwa tesisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Itu sudah ada tahapan sejarah yang pertama Pemilihan topik dengan merunguskan sebuah sejarah yang akan dibahas Jadi begitu Ya Yang kedua Di dalam tesisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Ada heuristik Atau pengumpulan sumber penelitian beliau Jadi di dalam tesisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Ini ada heuristik Yang ketiga Ada verifikasi data atau sumber penelitian Jadi kitab-kitab Masalah Yang menjelaskan tentang Nasab Mulai dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kegelapan, kesembilian Dan bahkan seterusnya Ini diverifikasi oleh G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Sehingga beliau tahu betul Mana kitab yang asli, mana yang tidak Ini jelas mulai tahap verifikasi data Kemudian yang keempat Ada interpretasi atau penafsiran Di dalam tesisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Dan yang terakhir Kenapa tesisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Ini sudah dianggap ada tahapan sejarahnya Karena di dalam tesisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Ini ada historiografi atau penulisan sejarahnya Jadi silakan Sekali lagi silakan Yang tidak setuju dengan G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Dengan tesisnya G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani Silakan bantah Silakan sangkal Atau silakan buat antitasisnya Yang nanti akan menghasilkan sintesis Kalau Anda ini mengaku bahwa Anda ini berilmu Jangan dicacimaki G. Yaji Ima'atuddin Usman Al-Bantani 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 Malah Dicacimaki Begini, begitu Keluarkan Antitasis Anda Kalau memang Anda masih Dianggap Seorang ilmuwan Ulama-ulama Dauru begitu Seperti Imam Al-Wazali Ketika tidak setuju dengan filsafat Beliau membuat sebuah tesis Dalam bentuk kitab yang namanya Tahafut Al-Falashifah Akhirnya tesisnya Imam Al-Wazali ini Ini dibantah oleh Ibn Urus Jadi dibuatkan antitasis oleh Ibn Urus Dan akhirnya Ibn Urus ini berhasil membuat antitasis Tesisnya Imam Al-Wazali Tahafut Al-Falashifah Yang bernama Tahafut Al-Tahafut Jadi silakan Untuk kabib-kabib dan muhibbin-muhibbinnya Silakan kalau bisa membuat antitasis Ini sungguh ini saya akan saya Perkenalkan kepada aku vulkanik Dia mendapatkan 2 miliar rupiah Likisweng Ayyukam Plok Endestem yu Heng Bok Genis Tukim Heng Rizbogen Tekin-tekin Yudestem yu Hap Plok Nek Indestem Hap 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh